Hari-hari ini lagi banyak masalah gak hadirin? Ya ya, kelihatan dari muka-mukanya. Kalau muka saya banyak masalah juga gak? Banyak ya, cuman hantu beradab aja. Ya namanya hidup, masih banyak masalah. Tapi siapa di antara kita yang masalahnya seberat? Masalah Rasulullah SAW gak ada. Karena Nabi kita bersabda, Asyadun nasibalaan al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu para Nabi. Dan dari seluruh Nabi SAW, Rasulullah SAW lah yang memiliki musibah dan ujian terberat. Kalau resep Nabi SAW adalah wa'amma bini' mati robbika bahadid, ada penikmat robbu, ceritakan. Dan kalau itu berhasil terbukti ampuh menghilangkan dan mengobati semua masalah Rasulullah SAW, mungkinkah itu tidak berhasil untuk masalah-masalah kita? Jadi ada banyak masalah. Solusinya bukan langsung tembak ke titik masalah. Justru solusi yang paling pentingnya, kita ingat nikmat-nikmat Allah. Itu otomatis masalahkan. Udah kenal. Lalu kita mulai berpikir jernih. Kalau Allah SWT memberikan taufik kepada kita, Allah urai satu-satu masalah-masalah kita. Karena kita berusaha bertakwa menghadapinya. Tapi kalau udah mumah, terus kita udah gak bisa mikir lagi, seringkali kita ngadepin itu gak dengan ketakwaan. Begitu kita hadapi tidak dengan ketakwaan, Allah gak memperbaiki masalah-masalah kita.